bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menurunkan sebuah tegangan baterai 3,7V menjadi tegangan 1,5V ini adalah baterai litium yang bisa kita cas jadi rencananya setelah baterai ini saya turunkan akan saya pakai untuk menghidupkan sebuah jam dinding ini guys ya kebetulan jam dinding saya ini mati guys baterainya habis yang awalnya memakai baterai seperti ini ya baterai ABC jadi keuntungan kita memakai baterai litium ini bisa lebih awet seperti itu kalau pun habis bisa kita cas ulang juga guys ya nah jadi akan ada keuntungan tersendiri ya lalu bagaimana cara menurunkannya silahkan simak videonya biar tidak gagal paham guys ya oke bagi teman-teman yang bergabung jangan lupa tebel subscribe, like dan komen jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya juga agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial oke guys kita lanjutkan ya terlebih dahulu saya akan memberitahukan komponen apa yang akan saya pakai untuk menurunkan tegangan baterai ini guys ya saya memakai sebuah transistor ini adalah transistor jenis NPN ya dengan nomor seri C3198 guys ya C3198 ini adalah jenis NPN teman-teman bisa memakai transistor yang lain juga ya yang penting jenisnya adalah NPN jadi yang perlu diketahui teman-teman harus mengetahui dulu untuk letak kaki basis kolektor dan emitternya guys ya itu yang terpenting ya oke sebelumnya kita akan ketahui dulu untuk letak kaki basis kolektor dan emitternya ya saya menggunakan alat tes ini dulu ini adalah alat tes ESR meter ya untuk pengecekan sebuah komponen ya kita ketahui dulu untuk letak kaki basis kolektor dan emitternya oke sudah terbaca guys jadi untuk kaki satu adalah emitter kaki dua adalah kolektor dan kaki tiga adalah basisnya guys ya jadi ingat letak kaki basis kolektor dan emitter transistor ini berbeda-beda guys kita harus ketahui dulu ya ini satu emitter kaki dua kolektor kaki tiga basis oke saya perjelas lagi ya untuk letak kaki basis kolektor dan emitternya nah ini menghadapnya ke sini seperti ini karena ini penting guys ya perlu dipahami juga ini adalah basis kaki tiga ini adalah kaki dua kolektor dan kaki satu adalah emitter guys ya oke setelah kita ketahui kita butuhkan juga dua buah transistor eh transistor resistor ini adalah resistor 10k ya kita gunakan dua buah selanjutnya kita akan rangkai ya jadi caranya seperti ini untuk kedua buah resistor ini kita gabungkan terlebih dahulu menjadi satu ini adalah resistor 10k ya kita gabungkan seperti ini maaf kurang fokus nah seperti ini ya lalu kita pasangkan di kaki kolektornya ya kaki kaki basis kaki basis dan kolektor oke saya akan pasangkan terlebih dahulu ya baik kita akan memasang untuk resistornya ya seperti ini kaki basis kita jamper menggunakan resistornya ya eh terlepas guys ya seperti ini cukup simple dan mudah sekali guys jadi gak ada repotnya ya cukup mudah dengan alat yang sederhana ya komponen yang cukup sederhana seperti ini selanjutnya kita pasangkan untuk baterainya ya jadi ini untuk tegangan positif ya basisnya positif baterai disini saya akan pasangkan positif baterai maaf ini adalah negatif baterai sorry guys ya positifnya baterai kita pasangkan di kaki tengah guys ya nah seperti ini ini timahnya kurang kita pelan-pelan saja guys yang penting bisa dirangkai guys ya oke cukup sederhana seperti ini ya jadi untuk positif baterainya kita pasang di tengah kaki tengah nah ini saya kasih tanda kabel merah ya untuk positifnya negatif di basis ya sekarang kita akan coba tes apakah untuk keluargan keluarannya ini sudah turun ya kita cek menggunakan alat multitester atau multimeter nah ini untuk tegangan aslinya adalah 4V karena masih penuh oke terbaca 1,6 guys ya nah ini 1,6 1,6V nah ini 4V 1,6V jadi tegangan nya sudah turun guys ya oke gak masalah untuk 1,6V ini saya kira masih normal-normal saja untuk dipasangkan di sebuah jam dinding guys ya sekarang kita akan memberi apa dalur untuk pemasangan di jam dindingnya nah kita kasih kabel ya di bagian input dan output ini adalah output output positif output positif dan ini adalah input positif negatifnya output positif output negatifnya guys ya kita pasangkan disini juga untuk negatifnya kita jadikan 1 guys nah seperti ini ya jadi untuk output dan input negatifnya kita jadikan 1 dan output positifnya kita pasang di kaki nomor 1 untuk transistornya guys ya seperti ini nah oke coba kita pasangkan di baterai guys sekarang eh di baterai di jam dindingnya nah seperti ini guys ya ini untuk pemasangannya ini saya jepit saja memakai baterai lamanya ini ya untuk positifnya negatifnya ini nah jadi baterainya ini hanya untuk penjepitnya saja guys ntar saya skip untuk pemasangannya karena susah ini oke guys jadi seperti ini penampakannya setelah saya pasang ya untuk baterainya nah bisa dilihat ini sebentar saya akan mengelemnya terlebih dahulu untuk baterainya supaya biar lebih terlihat safety ya kita pakai lem bakar guys oke seperti ini cukup mudah dan simple guys ya untuk pemasangannya ya saya kira teman-teman sudah bisa dipahami ya nah ini biar terlihat rapi seperti itu oke dan jamnya berhasil nyala ya nah jadi seperti itu untuk menurunkan tegangan baterai 3,7V menjadi 1,5V semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati